Sejak dulu anak-anakku masih kecil, aku selalu membiasakan untuk recalling. Jadi, setiap di rumah kita meluangkan waktu untuk membuat anak bercerita. Cerita santai aja, apa saja yang dilakukan selama di sekolah, apa saja yang membuat mereka sedih, apa saja yang membuat mereka marah, membuat mereka kesel. Dan disitu aku ajak mereka untuk mensyukuri hal-hal yang mereka senangi, dan juga hal-hal yang mereka nggak suka. Nah, saat mereka diajak untuk membicarakan kembali hal-hal yang mereka nggak suka itu, kadang-kadang mereka nangis, kadang-kadang mereka keluar keselnya. Disitu aku kasih teknik-teknik sederhana untuk membuat mereka bisa melampiaskan emosinya dengan cara yang aman. Misalnya sambil merobek-robek kertas, atau sambil mendorong tembok misalnya, atau simply diperluka aja. Tapi tentu namanya kita punya kiat, hasilnya nggak selalu sama untuk anak-anak kita. Jadi, sebagai ibu, aku rasa harus siap dengan segala respon anak. Kadang-kadang mereka moodnya bagus, kadang-kadang mereka mau diajak recalling, kadang-kadang tidak. Ya, pada akhirnya kita cuma bisa menjalani dan tetap memberikan kasih sayang, apapun yang nanti diberikan sama mereka sebagai respon. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!